Hi Nagama, apa kabar? Pada video kali ini, kami akan membahas apakah Hiyori masih hidup? Pada One Piece Chapter 920, kita sekarang tahu bahwa Momonasuke memiliki adik perempuan yang bernama Hiyori yang saat itu sedang bersama dengan ibunya, yaitu Kozuki Toki. Entah mengapa Toki tidak mengirim Hiyori bersama dengan Momonasuke, begitu juga dengan pengawalnya yang menggunakan caping. Dia juga tidak bersama dengan Momonasuke pergi ke masa depan. Apakah Kozuki Toki punya rencana lain untuk hal itu? Mari kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Bersama dengan pengawal tunggal, tidak pergi bersama dengan Kinemon dan yang lainnya ke masa depan, Hiyori sengaja ditinggalkan oleh ibunya untuk menjalankan aksi yang lain. Tujuan yang diberikan Toki kepadanya adalah menunggu kedatangan kakaknya di Kuri atau Hiyori ditugaskan untuk mengawasi Kuri sambil menunggu waktu untuk melawan Shogun beserta sisa-sisa pejuang Wano yang pro terhadap ayahnya. Lalu, siapa Hiyori saat ini? Dugaan kami adalah Otsuru atau Osama. Oke, kita bahas lebih dalam teori ini. Di sisi lain, Otsuru menunjukkan potensi besar. Berdasarkan penampilan yang tidak biasa, kita tidak bisa benar-benar mengatakan dengan pasti apakah dia cocok dengan citra seorang wanita di usia 20 tahunan. Dia lebih muda daripada Momonasuke yang saat itu berusia 8 tahun. Jadi, jika ditambah dengan 20 tahun, dia mungkin berumur sekitar 25 atau 27. Tetapi, terlepas dari itu, kelakuan yang anggun, perhatian yang dalam pada orang-orang Kuri, serta penjelasannya singkat dan agak nostalgia tentang Oden dan kastil Oden pada bab 1914, hal ini akan membantu membuatnya lebih meyakinkan jika dia adalah Hiyori. Sehubungan dengan bagaimana Hiyori berhasil bertahan selama 20 tahun, itu mungkin berkat pengawal yang juga ikut dengannya. Orang yang memakai caping mungkin ditugaskan Toki merawat Hiyori dan juga mengubah namanya menjadi Otsuru demi keamanan. Dan jika kita berbicara tentang nama, Suru yang secara harfiah berarti Bangao, cocok untuk apa yang dibutuhkannya. Karena di Jepang, Bangao melambangkan keberuntungan dan umur panjang. Kita juga dapat melihat bahwa dia mendirikan rumah teh di kota Tisa. Pada sisi luar rumah teh tersebut, kita dapat melihat lambang Kozuki yang sangat besar. Ini adalah gerakan yang berani dari dirinya. Dengan cara ini, dia bisa membangkitkan semangat para pengikut Oden terdahulu. Dan terakhir, jika Otsuru memang Hiyori, bagaimana kemudian jika dia tidak mengenali Okiku? Kami memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ingatannya tentang Okiku 20 tahun yang lalu tidaklah jelas. Sama seperti kenangan Momonasuke tentang Roger. Kemudian yang kedua, dia ingat Okiku. Dan sampai saat ini, keduanya bekerja diam-diam di rumah teh tersebut. Karena sejauh ini, identitas dari Otsuru belum diperkenalkan oleh Oda Sensei secara keseluruhan. Pada saat kasus terbakarnya Kastil Oden, seluruh pengawal yang tersisa berusaha menyelamatkan Kozuki Toki, beserta dua anaknya. Ternyata, Toki punya rencana lain, yaitu Momonasuke, Kinemon, Kanjuro, Kiku, dan Raizu, dikirimkan 20 tahun ke masa depan, mengumpulkan pasukan untuk menjatuhkan tahta Shogun Orochi. Sedangkan Hiyori, beserta satu pengawalnya yang menggunakan cating, dikirim ke 15 tahun, atau bahkan 17 tahun ke masa depan. Karena, jika kita melihat Otama, terlihat seumuran dengan Momonasuke. Namanya pun juga dirubah menjadi Otama, demi keselamatannya. Lalu, di mana keberadaan pengawalnya yang menggunakan cating? Apakah dia Hi Tetsu? Menurut kami, kemungkinan kecil dia adalah Hi Tetsu. Namun, spekulasi dari kami, pengawal Otama saat ini sedang mengumpulkan bantuan, untuk melancarkan aksi penyerangan kepada Kaido dan Shogun. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Hi Tetsu pada One Piece Chapter 912, bahwa dia sedang menunggu seseorang. Bisa saja, yang ditunggu Hi Tetsu adalah pengawal Hiyori, yang menggunakan cating tersebut. yang saat ini sedang mengumpulkan bala bantuan, bisa saja bala bantuan itu adalah mantan anggota Bajak Laut Roger. Karena terlihat pada cover ini, dia sedang berbincang dengan Krokus. Oke, ini adalah dua teori dari kami. Apakah teori pertama, atau yang kedua yang lebih masuk akal? Atau nakama punya teori lain di antara dua tersebut? Kita tunggu saja bagaimana Oda Sensei menjawab tentang Mister ini pada chapter selanjutnya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan tentunya subscribe, agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Salam Nakama! Terima kasih telah menonton!